Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam maturah, salam teretang maturah Kembali lagi bersama saya, Franky Wirananda Di acara Madura Talk, acaranya Jawa Poserdar Madura Kali ini saya berkesempatan berbincang dengan anggota DPR RI Anggota Dewan Milenial Yang masih sangat mudah, masih enerjik dan luar biasa Beliau adalah Mas Selamat Aryadi Assalamualaikum Mas Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Franky Salam teretang maturah, salam maturah, salam nyagera Nyara alam sarang majagah maturah Kati pun apa Mas Selamat? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Franky Mas Franky sehat? Alhamdulillah, jadi Mas Selamat ini politisi dari lahir di Sampang Beliau juga banyak mengenyam pendidikan di pesantren Dan sekarang dipercaya oleh masyarakat Madura untuk menjadi anggota DPR RI Yang kebetulan duduk di komisi 4 Yang mitra kerjanya adalah petani, pertanian, kelautan dan berikanan Dan semua potensi yang hampir seluruh ada di Madura ada di komisinya Mas Selamat kalau melihat dari data yang saya punya Mas Selamat ini benar-benar milenial gitu ya Karena beliau ini lahir tahun 1990 Betul Mas Selamat ya Oh yang ijazah ya Ada selain ijazah gitu Tepatnya di Kabupaten Sampang tanggal 30 September tahun 1990 Jadi begitu muda Beliau sejak kecil mengenyam pendidikan di pesantren Kalau SD-nya di Oh SD di Gunung Rancak 1 SMP di SMPN 1 Robatal SMA-nya baru di Nazhatut Tulad ya Kalau berbicara tentang Mas Selamat Ini sebenarnya tidak asing lagi Apalagi di teman-teman pergerakan kampus Teman-teman aktivis kampus Karena beliau waktu itu pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Mahasiswa di Universitas Truna Jaya Madura ya Dan mungkin pengalaman-pengalaman itu yang menjadi bekal Sekarang menjadi anggota DPR RI dari fraksi PAN Mas Selamat ya Mas Selamat Sebenarnya kemunculan Mas Selamat di dunia perpolitikan Utamanya di politik nasional Ini cukup mengejutkan Karena dari awal Tidak ada yang mengira bahwa Akan muncul namanya Selamat Ariyadi Di dunia perpolitikan Karena mungkin setelah lulus dari kuliah Tidak pernah bergabung dengan partai politik Mungkin tidak pernah berpolitik praktis Di kabupaten Bisa disampaikan Mas Selamat Motivasinya, dorongannya Terus kemudian siapa yang paling berjasa Di kehidupan Mas Selamat Tentunya ridok Allah Sang pencipta ada diridok kepada orang-orang yang kedua-orang yang kedua adalah Orang yang saya berjasa disini adalah Para guru Para guru baik Dan menikmati guru Guru tolang Guru spiritual Dan guru mentor politik Yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu Karena dengan berokah Dengan ridok guru Alhamdulillah Saya bisa menjeput takdir Allah bisa memberikan takdirnya kepada saya Bisa menunjukkan sebagai anggota di PRRD Yang ketiga adalah Mereka yang berjasa adalah Para tokoh masyarakat Baik dari sesepu Dari semua tokoh stakeholder Tokoh pemuda Tokoh petani Tokoh perempuan Semualah Semua elemen yang berjasa Khususnya Juga adalah Masyarakat Mendura secara umum Dan secara khusus Mereka yang sudah Membantu berjibaku Bagaimana bisa mencukuskan saya Sebagai Representasi dari Pemuda khususnya hari ini Yang kita Kenal dengan generasi milenial Untuk bisa Andil Secara aktif Berkortibusi Sekiranya positif Bagaimana Pemuda hari ini Harus mampu Untuk mengambil Paranan penting Dalam Ikut serta Dalam Ikut memajukan Pembangunan secara nasional Ataupun ikut Memperjuangkan Tentang adanya Peradaban bangsa Yang hari ini Kita perjuangkan bersama Itu Mas Perenji Luar biasa Artinya Dukungan dari orang tua Ini menjadi modal utama Bagi Mas Lalu Dalam merebut Kursi panas Kalau menurut saya Di DPR Karena Bapak Madura Mengatakan Mas Bapak Bebu Guru Rato Kan itu Bapak Madura Seperti itu Jadi Bapak Bebu Guru Rato Jadi itu menjadi prinsip Yang kita Tidak bisa Apa namanya Hilangkan Apalagi hari ini Kita sudah Memasuk abad 2021 Yang mungkin Dikenal dengan Revolusi industri Provenzero Ataupun kita hari ini Hidup dengan Masa bonus demografi Tapi Bapak Madura Pesantren Mengabdiri pesantren Mengabdiri pesantren Sempat terpikirkan Akan menjadi Pejabat tinggi negara Atau selamat Kalau terpikirkan Tidak pernah Mas Kalau bermimpi Untuk menjadi orang yang luar biasa Itu pernah Ada angan-angan Untuk memimpin anak Kenapa? Saya sadar diri Saya sadar posisi Saya bukan siapa-siapa Saya hanya Seorang anak Yang terlahir Dari seorang Raki Ibu Dari petani Orang tua petani Jadi saya belum pernah Terbesi Terlintas Dalam angan-angan Bahkan sampai berpikir Belum pernah Bermimpi Untuk menjadi Seorang anggota Di PRRI Akan tapi Karena saya pada Prinsipnya hari ini Sebagai pemuda Saya harus Punya kesimpulan Bahwa Saya sebagai pemuda Harus mengembir Peranan penting Apalagi kita apatis Tidak boleh Apalagi Tidak apatis Terhadap politik Kenapa? Kita disayangkan Ketika pemuda hari ini Masih menunggu bola Itu sangat disayangkan Kenapa? Tentunya hari ini Adalah eranya Generasi muda Eranya generasi Kelenia Dan kesempatan ini Saya ambil Karena kesempatan ini Tidak mungkin Kembali Apa namanya Kembali Kesempatan ini Tidak bisa Berputar kembali Tentunya kesempatan ini Saya ambil Bagaimana Meskipun banyak Hal Banyak rumor Yang terjadi Yang dianggap Hayat Yang dianggap Tapi Allahumdurillah Dengan berusaha Dan ikhtiar Bagaimana bisa menciptakdir Allahumdurillah Dengan usaha Dan kerja keras Yang saya lakukan Tentunya juga Dengan berokah orang tua Berokah guru Yang hal ini Sangat mendominasi Bagaimana kiprah Apapun itu usaha kita Insya Allah Dengan rindu orang tua Rindu guru Dan dukungan Mural Ataupun seperti tua Insya Allah Kita akan bisa tercapai Apa motivasinya Mas Selamat Sehingga memberanikan diri Sehingga Yakin Bahwa Dengan jalur ini Mas Selamat Akan Sukses Kira-kira Apa yang menjadi motivasi Melihat hari ini Para pemuda ini Masih hanya Apa namanya Senang Ataupun beryuforia Dengan masa Apa namanya Transisinya Akan Tentunya itu Tidak bagi saya Karena saya sudah mulai Merasa hidup mandiri Sejak saya Di bangku SD Saya dulu Sempat juga Bantu orang tua Bercocok tanam Bantu guru Bagaimana saya Mengaplikasikan diri saya Sebagai Abdi Ataupun Sebagai santri Untuk bisa mengabdi kepada guru Bagaimana Saya memposisikan sebagai anak Untuk bisa mengabdi kepada orang tua Tentunya hari ini Kesempatan ini Saya ambil Bagaimana saya Mengambil peranan penting Sebagai motivasi Sebagai saya Sebagai anak muda Bagaimana saya bisa Meningkatkan level Untuk bisa mengabdikan diri Kepada bangsa Dan negara Itu modal utama Kedua Selain modal utama Kita muda Kita ini adalah Muda Saya ingatkan tadi Adalah Modal utama saya Karena kita lihat Para kompetitor Para senior Senior politik Yang ikutan Dalam kontestasi politik Pada 2019 Kemarin Itu adalah Rata-rata Mereka Bukan Rata-rata Apa ya Dalam pendek utip Mereka adalah Para generasi Yang mungkin Bisa dikatakan sebagai senior Atau mungkin kita Apa namanya Implementasikan mereka Sebagai Generasi masa lalu Tentunya Saya hadir Mengenai kesempatan Sebagai generasi masa lalu Jadi kesempatan itu Saya ambil Sebagai kesempatan Emas Sebagai momentum Yang sangat berharga Bagi saya Saya tidak pernah Peduli Siapapun yang Yang akan Mereminkan Siapapun Akan mengkecilkan Saya Siapapun yang akan Berkata negatif Yang terpenting hari ini Saya berdiri Di atas kaki saya sendiri Dan menginjakkan Di bumi kita Tercinta Di pelogaran ini Dengan Apa namanya Dengan ikhtiar Kuat kita Bagaimana kita Punya visi Punya niat baik Bagaimana kita Untuk meningkatkan Kualitas ibadah kita Bukan hanya Kepada hak Allah Tapi bagaimana juga Dengan hakul adami Ketika berbicara Tentang hakullah Dan hakul adami Membuang kita Kepada santai kita Dengan Emosional Sosial kita Tentunya kita harus Memanggil peranan Bagaimana kita Ada Kedekatan emosional Bagaimana kita Mampu untuk Mengambil peranan penting ini Dengan hakul Hakul adami Tentunya hakul adami ini Siapa Ya adalah bagian besar Dari tataran pemerintah Tentunya dari situ Kita Harus berhadir Bagaimana kita Ini Bisa meningkatkan Kualitas diri kita Sesuai dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2099 Bahwasannya Kita hari ini Sebagai pemuda ini Adalah sebagai Penggerak Bagaimana Menumbuhkan ide Gagasan Kreativitas Bagaimana Pemuda ini Mampu menciptakan Optimisme Dan mampu untuk Menjadi role model Bagi generasi Ataupun Next generasi selanjutnya Karena di bawah kita Ini Kita sebagai Generasi Z kan Generasi transisi Hari ini Karena kita Hari ini hidup Di masa yang Adanya bonus demokrasi Untuk Melanjutkan Akselerasi Akselerasi Di dalam Bagaimana kita hidup Di era Yang Yang namanya Revolusi industri 4.0 Tentunya ada Generasi di bawah kita Yang itu Ada Namanya Adalah Generasi Z Tentunya Kita hari ini Sebagai generasi Millenial Mampu menjadi Rule model Uswah Harus menjadi Contoh bagi Adik-adik kita Sebagai generasi Bangsa Bagaimana Indonesia ini Bisa betul-betul Mencapai Indonesia emas Pada tahun 2045 Itu menjadi Visi Ataupun bisa menjadi Konsep utama kita Pada masa itu Pada 2019 Untuk bisa Melakukan Mendongkrak Peranigma lama Karena Betul apa yang Dikkatkan mas Peliki tadi Saya bukan Siapa-siapa Bisa menunjukkan Publik Bukan hanya Tataran Lokal Menurah Bukan Tataran Regional Provinsi Ataupun Bahkan Tetapi Apa Yang perlu Kita lakukan Kita hari ini Apa namanya Selalu Kita Muda ini Selain kita Euforia Kadang kita Dalam Mensen ini Kita takut Untuk membuat Hal yang baru Takut untuk Membuat Kerasi baru Tentunya Peradaban yang Sudah saya Bangun ini Adalah Mendongkrak Kebiasaan lama Mas Freki Mungkin sudah Tahu kan Bahwasannya Madura ini Adalah Yang dibangun Adalah Politik Dinasti Lebih tepatnya Adalah Politik Poligarki Nah Bagi dia Yang memiliki Kesempatan Untuk berpolitik Kalau bukan Keturunan Poligarki Dinasti Yang mereka Bangun Mereka tidak punya Kesempatan Nah kali ini Saya sudah Membuktikan itu Bagaimana Seorang Anak yang terlahir Dari rahim Seorang petani Yang juga terlahir Bukan dari siapa-siapa Bukan dari kolomerat Dan lahir Dan sebagainya Ataupun berjabat Ini sudah kita Mampu menembus Dan kita Mendokrak Peranikman Dan kita Dalam sejarah Kita sudah Mencetak sejarah Baru Yang kita harapkan Bersama Bagaimana Next Sistem put bola, kalau gak mau kita percak seperti itu, bagaimana kita semangat ini perlu dikirakan Mas Selamat berbicara proses, tentu banyak sekali proses kehidupan yang Mas Selamat jalan selama ini, banyak kelihatan kehidupan yang sudah dilewati oleh Mas Selamat, dan sekarang kita tahu bersama bahwa Mas Selamat sudah duduk menjadi anggota DPRRI dari fraksi PAN kebetulan dipercaya di komisi 4, betul Mas Selamat komisi 4 ini mitranya ada pertanian, kelautan dan perikanan, begitu Mas Selamat nah ini rap kaitannya dengan potensi alam yang ada di Madura nah kira-kira, apa yang sudah diperbuat oleh Mas Selamat selama menjabat ini, untuk peningkatan sumber daya alam yang ada di Madura pada khususnya yang pertama berkaitan dengan mitra kerja yang ada di parlemen khususnya, ini sekitar kita yang pertama bermitra dengan kementerian pertanian, yang kedua bermitra dengan kementerian kelautan dan perikanan, ataupun KKP yang ketiga kita bermitra dengan apa namanya lingkungan hidup dan kehutanan yang keempat dan bulu yang pertama berkaitan dengan potensi pertanian yang sangat pas dengan potensi Madura yang secara mayoritas mayoritas kita Madura ini adalah sebagai apa namanya penghasilan yang secara mayoritas adalah dari hasil cocok tanam ataupun pertani tentunya saya sebagai kutera pertani hari ini ada di bidang pertanian apa yang saya lakukan yang pertama saya menggali potensi saya melakukan meeting apa potensi yang sebetulnya bisa diangkat Madura dengan konteks Madura ini kan secara mayoritas adalah pertanian cuman siklus pertaniannya ini perlu kita garap semaksimal mungkin bagaimana perilaku pertanian ini tidak hanya terpaku dengan dinamika yang secara tanda kutif hanya manual dengan tradisional perlu kita angkat bagaimana hadirkan teknologi baru bisa mengangkat hadirnya potensi sumber daya alam pertanian di Madura ini lebih jauh lebih berlipat nah langkah strategis yang pertama saya lakukan meeting ataupun melakukan analisa apa namanya secara demografi wilayah ataupun potensi sumber daya alam yang bisa diangkat misalkan hari ini Madura secara keseluruhan selain berbicara lautan adalah daratan ini secara potensi karena kami tidak bisa berbicara tentang angka ada berapa data petani wilayah Madura perubatan saya belum belajar itu agar tapi secara garis besar hari ini pertama kita sudah banyak memperjuangkan bagaimana teknologi ini hadir di Madura misal hari ini berbicara tentang padi padi ini secara menguruskan ketika mereka melakukan prapanin ataupun pasca panin mereka masih banyak menggunakan apa namanya sarana dan prasana yang masih manual ataupun apa namanya tradisional tentunya kita wujudkan bagaimana banyak teknologi secara pertanian yang dikembangkan di Madura kita tidak apa namanya tidak hanya butuhkan menyampaikan kata-kata mungkin kita juga kita berhentikan apa saja yang sudah saya lakukan baik secara regulasi ataupun kebijakan yang berdapat terhadap Madura yang pertama kedua hari ini selain berbicara potensi Madura ini selain berbicara tentang hasil pengolahannya yang maksimal ini adalah pangsa-pangsa yang belum kita siapkan nah ini sudah saya lakukan bagaimana saya meningkatkan sinergitas bagaimana saya bisa meningkatkan sinkronisasi regulasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan apa sangat penting petani-petani ini sebetulnya kehidupannya itu ada di hujung bolpen kita bagaimana ketika berbicara tentang regulasi apapun kebijakan yang pro terhadap mereka tentunya persamaan persepsi terkait kebijakan dan regulasi ini kita perlu lakukan sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat hingga daerah agar apa agar tidak ada mispersepsi agar tidak ada misregulasi tentunya ini yang perlu kita tekankan karena ketika berbicara regulasi memang secara dampak sosial secara dampak efek domino bagi masyarakat mereka tidak tahu itu dan apa saya katakan mereka tidak tahu kalau ada kebijakan kebijakan yang pro ataupun tidak yang penting mereka bekerja mereka bisa menjalin nafkah tentunya kita khususnya yang hadir di parlement yang memiliki kapasitas trifungsi sebagai penganggaran legislasi dan budgeting hari ini kita perlu hadir bagaimana mampu untuk mensosialisasikan kepada para petani yang ketiga hari ini ketika apa namanya ketika melihat pangsa pasal ataupun regulasi ini yang menjadi konsep utama saya millennial saya muda tentunya kita merasa dirugikan kurangnya rasa simpatik dan empatik daripada pemuda untuk ikut andil bagaimana mereka bisa meningkatkan kapasitasnya untuk berantik bagaimana bisa mengembangkan potensinya khususnya dalam dunia pertanian hal ini sering saya bicarakan di parlement saat saya Raker saat saya LDP di berbagai inter-gender metral direksi saya sampaikan bagaimana kita harus mampu memiliki terobosan baru apa itu terobosan baru terobosan baru itu sangat penting bagaimana kita bisa menggerakkan petani mereniam ini poin besar kenapa saya alami sebagai pemuda di lingkungan sekitar ini sudah banyak yang apalagi terhadap politik terhadap foksi pertanyaan ini mereka banyak sudah tidak peduli bagaimana mereka harus andil membantu orang tua ikut bercocok tanam bagaimana bisa melakukan gerakan melalui pertanian kalau boleh saya katakan kemarin saat RDP saya katakan petani ini adalah penyelamat bangsa kenapa kalau kita melihat sejarah perdanaan bangsa ini merdeka pada tahun sudah mencapai level 75 tahun ini tidak lepas dari adanya apa namanya adanya petani yang berdikari sesuai dengan harapan menjadi pendiri bangsa ataupun pelopor bangsa mengatakan bahwasannya Indonesia itu merdeka bukan hanya sebentar kata-kata tapi Indonesia ini harus berdikari secara secara kemandiran pangan adanya kedaulatan pangan adanya ketahanan pangan cuma kalau hari ini kita sebagai pemuda sebagai generasi bangsa hanya mampu berretorika hanya mampu untuk berdialektika tanpa betul-betul menunjukkan eksistensi diri kita artinya kita aksen minimal sedikit mampu menggerakkan kenapa pemuda hari ini menjadi penggerak betul apa maksud penggerak itu orang tua hari ini hanya mampu untuk mendoakan memberikan arahan tapi eksistensi lapangan adalah pemuda jadi konsen ketiga ini baik dari kementerian kelautan berbicara sumber daya alam berikanan sumber daya alam kelautan ataupun sumber daya alam lainnya di mandura ini kita saya muda adalah mampu bagaimana menggerakkan potensi pemuda di mandura ini untuk menjadi untuk bisa meningkatkan sumber daya alam yang ada di mandura ini kalau kemarin mas brengki mungkin mas brengki sebenar saya kemarin 4 hari 5 hari di kepulauan gamian mereka luar biasa menyentuh saya datang ke datang saya di sana ternyata kepulauannya di sebenar ini saya tidak berbicara daratan kenapa kalau daratan ini sudah menjadi rumor sudah menjadi kebiasaan bagi kita tapi kalau di daerah kepulauan ini menjadi hal istimewa dan luar biasa bagi saya pribadi karena apa karena kepulauan ini menjadi daerah yang ditinggalkan yang pertama akses transportasi untuk menjatuh ke sana selain mungkin memakan waktu lama juga memakan apa namanya apa namanya mentalitas kita bagaimana mentalitas kita menyebrang seperti lautan bisa 35 jam pp tentunya tentunya apa di sana pulauan kanyian itu ada 40 ribu hektare ini berdasarkan data dari dinas pertanian ada 40 ribu hektare lahan pertanian yang sangat produktif kita tarik sedikit yang diganggap di sana hanya 9 ribu hektare itu mbak bayangkan ada 31 ribu hektare yang tidak tergalap artinya apa kita perlu melihat potensi lahan di sana perlu kita tingkatkan supaya menjadi lahan yang produktif apalagi potensi horticultura di sana di kanyian ini menjadi pusat ataupun menjadi penghasil dari hasil horticulturanya bibit melon atau melon yang luar biasa kan ini perlu kita kembangkan dan ini menjadi mudah utama kita bagaimana nilai prestis yang perlu kita bangunin mulai dari pekan kedua dengan berdaya alam kelautan yang ada di sana sungguh memang sangat miris apa saya katakan miris karena di sana berbicara sumber daya alam berbicara kelautan perikanan ini di sana luar biasa karena saya katakan luar biasa di sana belum ada serana yang memadai bahkan mereka secara mendiri melakukan usaha di dalam perikanan ini perlu supply perlu bukungan perlu bantuan dari pemerintah jadi kita perlu antara eksekutif legislatif dari tataran daerah hingga pusat ini perlu melakukan apa namanya pembahasan khusus baik secara regulasi saya katakan lagi ataupun kebijakan yang perlu terhadap masyarakat di pulauan bukan mereka saya tidak berbicara tapi ini merupakan langkah karena kita kalau saya katakan kemari misi saya adalah bangun desa tata kota artinya hal ini selain kita membangun desa kita perlu bangun kepulauan kepulauan dengan desa ini sangat berbeda banyak secara demografi wilayah secara siklusnya ataupun secara iklimnya ini sangat berbeda tentunya kita harapan besar bagaimana generasi muda ini mampu untuk meningkatkan kapasitasnya untuk terus meningkatkan levelnya sebagai mengambil peranan penting untuk bisa mengambil akselerasi bagaimana arah kebijakan pembangunan nasional ini sesuai diakselerasi kalau dikatakan sekarang kan sudah eranya konsen komunitas itu bagaimana era pembangunan nasional ini melibatkan pemuda dengan arah akselerasi sustainable development ataupun yang dikenal dengan prestigis jadi kita harapkan bagaimana pemuda ini bisa diambil siap mas selamat sudah banyak dipapakan tentang potensi sumber daya alam di madura jadi tretan sumber daya alam di madura ini sangat luar biasa mulai dari sektor pertanian peternakan kemudian kelautan dan perikanan ini sangat luar biasa tetapi justru potensi sumber daya alam yang luar biasa ini berbanding terbalik dengan kondisi perekonomian warga madura jadi 4 kabupaten di madura ini sudah beberapa tahun ini masih nangkering di 10 besar kabupaten termiskin di jawa timur ini mas selamat kira-kira apa yang perlu dibenahi dan bagaimana peranan dari dprri untuk mendorong agar sumber daya alam di madura ini mampu untuk mendorong krak perekonomian masyarakat yang pertama terkait masalah madura yang dikatakan mas penki berdasarkan data bps bahwasannya madura ini sebagai salah satu mungkin dari berbagai kebupaten ini adalah yang salah satu sebagai kebupaten termiskin di wilayah jawa timur kalau dulu saya sempat bertanya apakah madura ini termiskinkan oleh data apa betul-betul miskin secara data ini pertanyaannya kenapa secara siklus kita berbicara kalau saya katakan madura ini termiskin orang paling utama tidak terima kenapa secara karena madura ini kaya dengan sumber daya alamnya terus dari mana mereka akan menginginkan apakah mereka kurang eksploitasi sumber daya alamnya apakah akan adanya ego sektoral yang selalu menghantui kita memang upaya yang perlu kita lakukan daripat kebupaten ini kita perlu duduk bareng itu yang pertama kenapa bagaimana kita bisa memajukan suatu wilayah suatu provinsi apapun suatu apa hal ini wilayah madura yang bagaimana bagaimana suatu arah kebijakan arah perombakan bangsa ini bisa berjalan itu adalah di komunikasi nah kalau empat kabupaten ini bersatu duduk bareng membicarakan menyamakan persepsi menyamakan visi menyamakan misi insyaallah sumber daya alam di madura ini kita bisa kelola masing-masing tidak usah nali ke penduduk madura tidak usah menjadi TKI lagi tidak usah menjadi buruk menjadi TKI kalau potensi sumber daya alam ini dimasih makan satu kita satukan persepsi satukan komunikasi nah jadi komunikasi ini kita akan muncul yang namanya koordinasi nah kalau komunikasi dan koordinasi ini efektif dan baik dan dijadikan sebagai langkah strategis diunakan oleh empat apa namanya stakeholder di madura ini dan yang keempat dalam komunikasi dan koordinasi ini melibatkan antara eksekutif dan legislatif buduk barang ini sudah menjadi hal yang apa namanya hal yang mudah bagaimana kita bisa membangun madura baik dari semua sektor jangankan hanya pertanian dan kelautan dari sumber daya manusianya dari sumber daya manusianya ataupun bagaimana kita bisa meningkatkan IPM sumber daya manusia bisa kita meningkatkan kita duduk baru kita bunyikan kenapa saya akini dari ujung timur sampai ujung barat dari empat stakeholder ataupun dari delapan anggota di PRNI ini punya plus minus punya kelebihan masing-masing nah dari itu kita ambil konfaat dari segitu kita ambil apa yang menjadi plus kita apa namanya kita berubah apa yang jadi minus kita bicarakan jadi plus minusnya dimana apa yang jadi kendala kita carikan solusi bersama itu bagi saya menjadi genci mas jadi komunikasi kombinasi itu menjadi ikan penting bagaimana madura ini bisa bangkit dengan harap madura ini bisa menjadi madura apa menjadi provinsi kalau ego sektorannya masih tinggi oke satu poin mas selamat yang bisa tidak mengatakan dari empat kekuatan ini ada ego sektoran akan dati kalau kalau ini kita satukan persepsi satukan komunikasi dan koordinasi insyaallah semua akan baik dan mudah dan efektif serta langkah ini dengan strategis untuk kita lakukan siap satu poin mas selamat yang bisa saya garis bawahi bahwa sumber daya alam yang melimpah ini belum terkelola dengan baik belum terkelola dengan maksimal nah apakah memang ini tidak terkelolanya dengan maksimal ini karena pemerintah tidak memberikan ruang kepada masyarakat yang secara luas atau memang kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah pemerintah provinsi pemerintah pusat sehingga terjadi ya ego sektoral tadi gitu mas selamat kira-kira menurut analisa anda bagaimana kalau saya sendiri tidak ingin menyalahkan antara pemerintah ataupun masyarakat artinya hari ini kesederhan diri ini perlu dibangun mas breki kesederhan diri ini perlu dibangun dari mana diri kita masyarakat pemuda pemerintah jadi kalau semua sudah ada kesederhan diri untuk betul-betul memiliki mendura secara seutunya insyaallah mendura akan lebih secara nah kalau boleh saya kumpulkan bagaimana pendura ini bisa 3-4 tahun ini bisa sejahtera sumber daya alamnya bisa dikelola kalau boleh saya mengutip beberapa teori teorinya satu mas kita perlu menggunakan atau memaksimalkan tentang teori adanya quadruple helix jadi teori quadruple helix ini sangat pas bagaimana pemerintahan ini perlu dimaksimalkan tentunya yang pertama adalah adanya pemerintah ini kan terdiri dari eksekutif dan lebih selanjutnya tentunya ini perlu membangun sinergi dengan siapa sinergi ini dibangun yang kedua pemerintah perlu membangun sinergi dan koordinasi perlu melibatkan instansi perlu melibatkan lembaga yang bergerak di bidang baik baik yang bergerak ataupun sumber daya alamnya yang memiliki potensi di bidang apa namanya contoh bisnismen ataupun lembaga-lembaga yang bergerak di bidang wirausaha ini perlu kita libatkan yang jelas mereka punya kajian khusus mereka punya feeling punya analisa punya mapping bagaimana perusahaannya bisa berkembang dan bagaimana mereka bisa mampu mengeksploitasi dan mengeksplor sumber daya alam yang khususnya di bidang Madura jadi yang pertama pemerintah yang kedua instansi atau lembaga khususnya BNN yang hadir-had ini kita harus mampu melakukan koordinasi kita mampu untuk melakukan kerjasama yang ketiga Madura ini bagaimana bisa meningkatkan sumber daya manusia dan IPM lebih tinggi bagaimana potensi pertanyaannya misalkan sehari ini Mas Reiki kan berusaha Universitas Ternojo Madura saya aluni juga sebagai mahasiswa Universitas Ternojo Madura disana ini sudah ada fakultas pertanian ada jurusan kelautan yang keempat tidak jauh adalah pentingnya dari adanya konderafon heli ini adalah masyarakat adalah pemuda adanya apa namanya intersitokotoko masyarakat ini berjibatku bersatu perlu dilibatkan hari ini keterlibatan masyarakat ini dianggap kurang penting sebetulnya perangkat pentingnya ada di masyarakat ini bagaimana mereka mampu menjadi controlling bagaimana mereka mampu menjadi promotor bagaimana mereka mampu untuk menjadi check and balance ataupun check and recheck ataupun mereka bisa menjadi take and give bagaimana bisa mereka memberikan informasi dan mereka mampu menjadi penerima manfaat adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah instansi yang bergabat di bidang sumber daya manusia ataupun lembaga pendidikan tentunya masyarakat ataupun pemuda hari ini menjadi penentu bagaimana dari adanya empat komponen ini bersatu padu membangun melakukan koordinasi untuk menyamakan persepsi untuk bisa melakukan sinergitas di dalam melakukan perkembangan atau pembangunan mederasi sebetulnya oke siap terima kasih mas selamat terima kasih sudah banyak sekali memaparkan tentang potensi madura tentang sumber daya alam madura terakhir mas selamat tadi ada titipan dari para petani garam dan para petani tembakau bahwa industri ini belum sepenuhnya menguntungkan bagi petani sudah dua musim petani garam kita itu berpuasai mas selamat jadi harganya begitu anjlok harganya sangat murah dan berharap penuh kepada legislatif di tingkat pusat untuk memperjuangkan ini begitu juga dengan petani tembakau kita mengalami apa ya masa-masa sulit bagi mereka karena keuntungan yang didapat sangat minim ini yang jadi pesan kepada mas selamat selaku anggota DPR RI komisi 4 dari madura diharapkan bisa diperjuangkan di parlement begitu mas selamat oke saya tanggapi sedikit mas Frenkie ya iya siap pertama menyikapi tentang garam mungkin mas Frenkie juga tidak asing lagi tentang bahwasannya dengan harga garam yang anjlok saya sudah berulang kali berbicara tentang bagaimana martabat hak dari petani garam ini perlu ditingkatkan saya katakan kemarin cak raker ini mungkin karena garam rakyat terasa asin karena garam rakyat terasa manis ketawa mereka jadi tentunya hari ini mas ketika berbicara tentang produksi tentang penggaraman ini memang ada di komisi 4 khususnya ada di kelautan dan pelikanan ya kan akan terapi ketika berbicara tentang tatanya ini yang selaka pramas ini perlu juruskan ketika berbicara tentang tatanya tetaniaga bukan kita tidak mampu menembus batas tapi ini ada jodis ada devoksi masing-masing dari berbagai praksi dari berbagai komisi ataupun dari berbagai kementerian nah saya ingin meluruskan bahwasannya ketika berbicara tentang tetaniaga ini ada di komisi 6 menteri perdagangan belum pernah dilakukan mengirimat nasi kronisasi regulasi ini antara kementerian kelautan dan perikanan ini bagaimana untuk 2021 ini petani garam tidak menjerit nah itu sudah saya lakukan saat raka kemarin pada bulan Juli saya minta kepada Menteri Bapak Edi Prabowo yang hari ini sebagai ujung pembak yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan bagaimana bisa meningkatkan hasil produksi petani garam ini minimal lakukan koordinasi komunikasi baik dengan menggunakan power sebagai anggota apa sebagai menteri ataupun juga menggunakan power sebagai kedekatan emosional dengan menteri perdagangan jadi tentunya ketika ini dilakukan tidak ada kran impor di 2021 minimal mampu diminimalisir adanya angka impor pada 2021 nah kalau hari ini kita tidak dimulai langkah dari momentum-momentum hari ini petani garam akan menjadi korban pada 2021 jika pada waktu dekat ini tidak dilarukan akan tapi saya sebagai anggota di PRRI wakil rakyat Madura khususnya Deflexi PAN saya punya commitment untuk menjadi garda terdepan untuk terus memprioritasikan menyampaikan mengawal aspirasi masyarakat khususnya di bidang penggaraman ataupun semua sektor semua aspirasi yang perlu dikawal dua terkait masalah tembakau hari ini masalah tembakau ini memang menjadi momo yang menakutkan bagi para petani tembakau saya juga sempat kebingungan bagaimana saya bisa membantu masyarakat ataupun apa namanya petani tembakau ini harganya bisa sesuai menjadi harapan mereka kalau sebetulnya kemarin dari bagai pemerintah daerah itu sudah sepakat untuk bisa menaikkan harga tembakau dari sekian puluh ribu sebetulnya bagi saya sebatas saran ini kan Madura ini sebagai salah satu lumbung petani apa namanya tembakau dan untuk di provinsi depil Madura ini ada ketua komisi inti beliau sebagai yang bergiat di bidang pertanian juga dan saya pun sebagai anggota di PRP juga ada di komisi 4 di bidang pertanian tentunya ini selaras dan seimbang bagaimana kita bisa menyambahkan persepsi tentunya solusi menurut hemat dan persis saya tinggal stakeholder yang ada di beberapa tempatnya tinggal mengundang rekanan ataupun peran rekanan yang bergerak ataupun pabrikan yang bergerak di bidang tembakau kita undang duduk barang kita undang asosiasi asosiasi petani tembakau ini kan pernah dilakukan kan mas belum pernah kan jadi apalagi hal ini sudah menentunya mereka sudah ingin panik-panik sudah melakukan apa namanya antisipasi dengan harga yang murah tinggal kita dudukkan barang undang para pabrikan undang para stakeholder yang mempunyai di bidang apa namanya tentang tembakau ataupun para legislatif yang bergerak di bidang pertahanan kita dibutuhkan kita cari solusi kita tidak usah menyalahkan ataupun sikutkan sikut kiri untuk saling menjatuhkan ini tidak ada yang benar cuma bagaimana kita perlu memperbaiki komunikasi sama antara garam dengan tembakau ini menjadi satu hal yang perlu diprioritaskan selain itu mungkin potensi sumber daya pertahanan yang tidak pernah kita gali ini mas adalah mas beras beras ini sebetulnya mas mereka juga bingungan bagaimana mereka mampu mencari paksa-paksa untuk memasarkan hasil pertanyaan dari beras ini belum pernah terekspos jadi setidaknya di Madura ini perlu kita bangun bagaimana misalkan baik dari swasta ataupun bulog mampu untuk menyediakan apa namanya serpan gabah ataupun serapan hasil pertanyaan ini lebih maksimal kalau kemarin gabahnya itu kalau tidak salah pada 2020 ini terserap per kilunya gabahnya itu Rp4.000 mungkin itu bukan harga yang setimpal kalau kita lihat mungkin mas tidak berfungsi hanya hanya ketika sudah tumbuh panen waktu muda hanya dibakar jadi dibakar yang menjadi tapi setelah mereka panen dengan sekolah besar mereka juga kebingungan ini perlu kita pikirkan bagaimana menurangi potensi sumber daya alamnya ini lebih tingkat makanya hari ini saya gincang mas bagaimana saya menciptakan para petani petani melenial dengan gerakan kekuatan besar penggerak pemuda ini saya bisa menjadi menciptakan mereka lebih intens lebih cinta lebih termotivasi semangat untuk menciptakan pertanian terima kasih mas selamat waktunya selah-selah kesibukan yang luar biasa masih menyempatkan untuk berbincang dengan saya di acara Madura Talk acara Jawa Poseradar Madura sekali lagi terima kasih terakhir paling terakhir sekali saya menitipkan nasib petani petani tembakau petani garam petani jagung nelayan di pundak mas selamat selaku anggota DPR RI terima kasih mas selamat atas waktunya terima kasih terlihat berjumpa kembali di acara Madura Talk selanjutnya tetap bersama di program Jawa Poseradar Madura jangan lupa like subscribe dan komen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Madura Waalaikumsalam Salam Nyagara selamat menikmati